Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kelasnya. Silahkan menyalakan kamera. Tadinya saya kira hari ini bakal libur kelasnya. Saya kira libur karena emasnya error dari Jumat sore kalau nggak salah. Tapi ternyata tadi pagi dia atau baru saja bisa diakses. Sayang sekali ya. Kalau misalnya nggak bisa diakseskan, kita bisa libur. Baik, kita akan lanjutkan ya materi minggu ini yang seharusnya minggu lalu, yaitu tentang blocking. Tapi minggu lalu saya merasa perlu mereview sejauh mana pemahaman Anda tentang kelas ini. Coba kita panggil Erin, Erindra Gaisani. Iya, Pak. Ya, Erin. Kalau menurut Anda, kalau misalnya dua insan sudah saling memahami, gimana kira-kira akibatnya? Saling memahami, kalau dia saling memahami, ya bisa saling ini, Pak, apa, suka kali mungkin. Waduh, tadi padahal saya nggak bilang dua insan berbeda jenis ya. Pemahaman kan antara guru dengan murid, gitu ya, antara sesama teman, gitu. Anda nih, kayaknya agak menjurus nih. Oh, saya kirain, Pak. Kalau misalnya pemahaman lu tentang kelas DOE ini apa, Erin? Pemahaman, gimana, Pak? Ini apa-apa, kayak level tingkatnya gitu, tingkat paham ya, Pak? Ya, menurut lu, kelas DOE itu untuk apa? Ini, kalau misalnya yang DOE yang kemarin udah dipelajarin, eh, DOE apa DOX, Pak? Maaf. Eh, sama aja ya, Pak. Kurang lebih sih ya buat, apa namanya, kalau yang kemarin dari materi yang pertama itu, kurang lebih buat ngedesain eksperimen, tapi ngelihat juga dari sisi statistiknya gitu. Ngelihat eksperimen. Kalau misalnya Stardust kan juga, Satrop kan juga berbicara tentang eksperimen ya, Erin? Iya, Pak. Bedanya apa? Mungkin kalau misalnya di Stardust, lebih kalau saya lihat, lebih yang kayak ke hitung-hitungannya aja gitu, maksudnya gimana ya, kalau misalnya di, mana di Stardust ini, ada, maksudnya masuk statistik juga, cuman lebih didalemen lagi ke arah buat, apa namanya, eksperimen atau di bidang industri-nya gitu. Ya, mungkin bisa lebih tepat menuju sasaran kita panggil Arya Irawan yang habis minum susu nih. Ya, Pak. Halo, Pak. Ya, menurutku bedanya kelas Stardust ini dengan kelas, apa namanya, Startrop atau Startdust bedanya apa, Arya? Kalau yang kemarin itu, kalau nggak salah sempat dibahas, kalau Startdust itu variable-nya cuman hitung satu variable aja. Tapi kalau di Startdust ini, kita belajar lebih dari satu variable. kayak kemarin kan kita waktu itu ngitungnya tetap satu variable, tapi dua faktor, eh, tetap satu faktor, tapi dua level gitu. Dari banyak level, jadi lebih banyak yang dihitung, Pak. Ya, untuk membandingkan beberapa alternatif ya. Empat, tiga, kalau di Startrop itu cuma membandingkan satu atau dua. Makanya ujinya cuma satu atau dua. Terima kasih, Arya. Ini karena susunya nih manjur kayaknya nih. Oke. Coba kita ulang sedikit. Karena, kalau ketika Anda paham ya, yang bab sebelumnya itu, bab tiga Anda sudah paham, nanti bab empatnya Anda tinggal cincay aja. Paham cincay nggak, Satria Mulia? Paham, Pak. Paham? Apa artinya cincay? Lebih gampang ngerti gitu kan, Pak? Bukannya cincay itu minuman cincay? Bukan ya? Itu cincay kayaknya, Pak. Apa? Itu cincay. Oh, beda. Ini lawakan old man kayaknya ya. Nggak jelas banget. Oh, kemana. Oke. Satria, praktikumnya udah mulai belum praktikum? Belum, Pak. Oh, belum mulai. Oke. Oh iya, tadi saya dikabari ya. Dikabari di emas ini. Anda mungkin udah cek apa belum ya di emas. Jadi di emas itu Nah, di emas Ada nih kuis 01 Ada kuis 01 DOE ANOVA ETC Nah, coba Satria, jam berapa nih? Tanggal dan kapan, Satria, kuisnya? Hari ini Tanggal 22 Maret Jam 8.15 Durasi 30 menit 10 soal PG Tidak bisa Pencet previous Oke. Tadi pagi berarti ya? Jam 8 malam, Pak. Oh, 8 malam. Oke. Berarti 8 malam Anda Silahkan login Dan jangan lupa Kerjakan Quiznya ya. Jadi hari ini mungkin Anda persiapkan Kemudian lakukan Oke. Oke. Nah, coba kita ulang Si ini ya. Satria, ini SST Sama dengan SS Treatment Tambah SSE itu apa? Coba tolong dijelasin, Satria. Jadi SS itu Sum of Square Di mana SST itu total Variable-nya Dan SST ini dipengaruhi oleh Dua hal Yaitu SS Treatment Sama SSE SS Treatment-nya itu Lebih ke Seberapa jauh data Dari rata-rata Cuma Per baris Between treatment Kalau SS Error itu Lebih ke Variasi Datanya juga Dari rata-rata Seberapa jauh Data dari rata-ratanya Cuma lebih ke Within treatment Eh, within Within Bapak, within Within level Hah? Iya, within level Bapak, within Ractor Bentar, Bapak Ya Bisa cekkan dulu, Bapak Between treatment Ini SS Treatment Atau between Bisa juga Between level Ya Itu SS Treatment Nah, SS Error ini Variasi yang diakibatkan Secara natural Atau within treatment Dalam treatment Yang sama Dia ada Errornya Itu ya Setia ya Jangan sampai Miss Nah Atau yang tadi Juga sebenarnya Bisa ditulis Yang persamaan ini Ya Persamaan ini tuh Artinya sama Dengan persamaan ini Ya Coba nih Si Jalan Kayaknya Enak dia Di outdoor Seru banget Kayaknya Dia di Taman Viral Kayaknya Ada tanaman apa tuh Galan Yang viral Kurang tahun Janda bolong Janda bolong Padahal masih single Ngomongin janda Luar biasa Si Jalan Coba Galan Anda jelaskan YIJ Sama dengan Mu ditambah Tau I ditambah EIJ Ini apa artinya Pak Jadi dari Satatan saya Ini Pak Jadi Sebentar ya Pak Jadi untuk Miu nya sendiri tuh Adalah Pengaruh Dari dalam diri Subjeknya itu Pak Jadi Apa namanya Jadi Miu itu Kalau misalnya Tadi di SS itu Dia bisa dibilang SS Treatment Naturalnya Eh dari Dari dalamnya gitu Pak Pengaruh dari dalam Subjeknya itu sendiri Sementara IJ Simbol IJ ini Merupakan Error IJ gitu Pak Jadi Misalnya Misalnya Sebentar Pak Oke jadi Kalau dicatatkan saya Janda misalnya Misalnya ada perusahaan Bagus Tapi ketika tuh Nggak pas gitu Pak Makanya Pasti ada errornya gitu Kalau misalnya kita lihat Lihatnya Jadi cuman Rata-ratanya Dari tiap level Gitu Nah kalau misalnya Tau Tadi itu Ada treatment Dari luarnya Efes dari treatmentnya Gitu Pak Jadi Gimana ini ada Y Y itu apa Y Y Y ini Pak Sebentar Y itu level Faktor Error Respons variable Jadi ya ini Kalau misalnya Di Cacetan saya Pak ya Itu Ininya Pak Apa namanya Respons variable Respons variable Respons variable Oke Kemudian dia IJ nya apa IJ nya Itu Levelnya Treatment ke I Treatment ke 1 2 3 4 Kalau dicontok kemarin Kalau J nya itu Replikasinya Gitu Revitasinya Cacet Lanjut ke siapa Kita lempar ke siapa Galan Bentar ya Pak Saya lihat dulu Warganya Pak Sepertinya Raya Kerin Menarik Pak Boleh Pak Raya Raya Kerin Ya Boleh Pak Ya Pak Gue Baru Baru Udah keluar ya Filmnya ya Raya ya Udah 2 minggu 4-3 minggu Gitu Iya udah Pak Saya belum nonton Wah Padahal ini Film tentang diri Anda ya Iya Pak Itu Coba Raya nih IJ Sama dengan Mu Ditambah Tau I Ditambah EIJ Coba tolong Anda Jelasin lagi Kalau Selain Saya IJ itu Respon Variable Terus Habis itu Munya itu Rata-ratanya Rata-rata Semuanya Berarti Total Terus Apa tuh Pak Baca Tau ya Tau Itu Treatment Efeknya Terus Habis itu EIJ Itu Error Nah Errornya ini Kita asumsikan Normal Independent Dependent Jadi Apa Deviasinya Enggak Berpengaruh Sama Enggak Berpengaruh Ke Treatment Nah Terus I sama J nya Pak I itu Levelnya J nya Itu Replikasinya Gitu Pak Ya Tadi saya Bilang Saya klaim Ya Saya bilang Model ini Sebenarnya Sama aja Apa ya Sama aja Dengan Persamaan ini Maksud saya Interpretasinya Raya Kok hilang ya Coba kita copy Dulu ya Oh ada Dua Dia Nah Saya bilang Sama dengan Ini Raya Interpretasinya Bisa enggak Anda jelasin Kenapa Yang bawah ini Sama dengan Yang kotak ini Mungkin Respon Apa Yang IJ Itu Sama Kayak SST Sama Variance Total Sama Artinya Sama aja Itu Seperti Kita Menyari Respon Variable Terus Terus Kalau Muenya Itu Muenya Sama To I Berarti Dia CSS Treatment Ini Terus EIJ Berarti SS Errora Ya Jadi kita Lihat Ini EIJ Respon Variable Kita bisa Anggap Dia Enggak Pas Dengan Rata Rata Jadi Ada Yang Membuat Nilai Respon Variable Ini Bervariasi Bervariasi Dari mana Dari titik Rata Ratanya Nah Yang Membuat Nilai Respon Variable Bervariasi Dari rata Rata Itu adalah Dua Variable Ini Variasinya Diakibatkan oleh Dua Ini Yaitu Oleh Treatment Ya Makanya Ada SS Treatment Ini Refernya Ketau Sama SSA Ini Adalah Error IJ Jadi SST Adalah Variasi Total Jadi Kita Bisa Bilang IJ Itu Bervariasi Dari Mu Atau Deviate Deviasi Dari Mu Karena Treatment Dan Error Sip Saya Yakin Semua Sudah Paham Aman Ya Jadinya Jadi Saya Bisa Pindah Ke Blocking Oke Blocking Silahkan Anda Lihat Blocking Jadi Blocking Ini Hubungannya Karena ada Nuzin Factors Nuzin Factors Terjemahannya Apa ini Nuzin Factors Bang Yazid Nuzin Factors Bahasa Indonesianya Apa Nuzin 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 Ribut Apa Suara Ya Ribut Ribut Atau Gangguan Jadi Kalau Nuzin Factors Itu Bisa Kita Artikan Apa Faktor Apa Yazid Faktor Pengganggu Gitu Ya Uncontrollable Bukan Ya Sebelum Ke arah sana Kita Pahami Dulu Maksud Nuzin Factors Nya Faktor Pengganggu Nuzin Gitu Yazid Coba Kita Tanya Yohana Gracia Yohana Ya Pak Lu Paham Nggak Apa Maksudnya Kalimat Atau Kata Ini Nuzin Factors Ini Bahasa Indonesianya Apa Tadi Pahas Pengganggu Betul Ya Secara Bahasa Indonesia Itu Ya Oh Iya Bener Pak Gue Takut Salah Karena Apa Namanya Mungkin Saya Tidak Terlalu Mahir Dalam Bahasa Inggris Dulu Gue Sekolah Di Sekolah Agama Lebih Ke Bahasa Arab Jadi Kalau Bahasa Inggris Salah Mohon Dimaklumi Yohana Tapi Pertanyaan Gue Yohana Lu Pernah Nggak Pernah Dengar Ungkapan Gini Gue Diajak Sama Teman Gue Makan Tapi Ternyata Jadi Obat Nyamuk Aja Pernah Dengar Sering Pak Oh Sering Sering Pak Sering Maksudnya Obat Nyamuk Apa Obat Nyamuk Maksudnya Cuman Jadi Mengganggu Jadi Nyamuk Misalnya Kita Makan Sama Teman Kita Yang Ternyata Dia Bawa Cowoknya Gitu Saya Jadi Nyamuk Jadi Jadi Nyamuknya Doang Ya Bener Pak Tapi Lumayan Kalau Misalnya Kita Ditraktir Lumayan Tapi Saya Enek Pak Melihat Ke Ke Uban Mereka Mendingan Makan Sendiri Tidak Sebanding Sama Traktirannya Oke Oke Di sini Di chapter Ini Kita Akan Coba Menghilangkan Pengaruh Nuzin Faktors Di Dalam Eksperimen Kita Jadi Mau gak Mau Dalam Eksperimen Itu Nanti Akan Ada Nuzin Faktors Ada Faktor Pengganggu Yang Coba Kita Hilangkan Efeknya Oke Nah Blocking Makanya Chapter Ini Tentang Blocking Adalah Teknik Untuk Dealing With Nuzin Faktors Sebenarnya Blocking Itu Bisa Kita Anggap Sebagai Treatment Treatment Tapi Kita Gak Peduli Hasilnya Kita Mau Buang Hasil Dari Treatment Ini Secara Perhitungan Statistik Sebenarnya Dia Dihitung Mirip Atau Sama Persis Dengan Treatment Tapi Kita Gak Peduli Hasilnya Seperti Apa Oke Nah Ini Disebutkan Nuzin Faktor Itu Adalah Faktor Yang Mungkin Mungkin Itu Punya Efek Kedalam Eksperimen Kita Tapi Kita Gak Gak Peduli Makanya Kita Mau Buang Variabilitasnya Ataupun Mau Kita Bersihkan Variabilitasnya Jadi Jangan Sampai Kita Mau Ngitung Pengaruh Treatment Tertentu Itu Ada Pengaruh Dari Muzin Faktor Nah Kalau Ada Pengaruh Muzin Faktor Itu Kita Bisa Salah Kesimpulannya Kita Bila Oh Ini Pengaruhnya Tinggi Padahal 50% Dari Pengaruhnya Berasal Dari Muzin Faktor Nah Itu Yang Bisa Kesimpulannya Salah Contohnya Apa Contohnya Batch Contohnya Batch Albertus Batch Of Raw Material Ini Maksudnya Apa Contohnya Albertus Batch Of Raw Material Halo Ya Micnya Putus Putus Gak 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 Aman Raw Material Kayak Kayu Bahan Mentah Lain Lain Ya Terus Batch Ini Maksudnya Apa Batch Per Batch Per Apa Ya Bahasa Indonesia Apa Ya Gue Juga Gak Tahu Per Batch Ya Iya Ngomongnya Juga Per Batch Saya Kurang Saya Gak Ingat Bahasa Indonesia Apa Biasanya Supplier Kan Dapat Raw Ma Sorry Biasanya Kita Pabrik Dapat Raw Material Dari Supplier Dan Itu Bisa Jadi Batch Beda Gitu Ya Mungkin Satu Palet Batch Oh Ini Batch Tanggal 30 Januari Kemudian Kita Dapat Lagi Batch Berikutnya Batch Tanggal 31 Januari Bisa Jadi Produksi Tanggal Segitu Bisa Beda Dengan Produksi Sebelumnya Misalnya Misalnya Gitu Ya Kita Mau Coba Menghilangkan Perbedaan Batch Disini Lalu Apa Lagi Disini Albertus Tipical Musen Faktors Ada Operator Bagian-bagian Test Equipment Waktu Shift Hari Dan lain-lain Kemudian Experimental Unit Yang Berbeda Ya Operator Jelas ya Oh ini Dilakukan oleh Operator A Operator B Operator C Itu Bisa jadi Hasilnya Beda Kita Coba Hilangkan Pengaruh Jenis Operator Atau Orangnya Ini Juga Piece Of Test Equipment Karena Mungkin Seperti Kita Ketahui Test Equipment Termometer Aja Atau Timbangan Aja Itu Bisa Beda-beda Kayak Di Kampus Itu Kalau Kita Nimbang Ada Tiga Timbangan Ada Tiga Timbangan Untungnya Kita Bisa Menimbang Ketiga Tiganya Mengakukan Timbangan Tapi Kadang-kadang Test Equipment Itu Kita Cuma Bisa Lakukan Sekali Dan Kita Mau Buang Pengaruh Karena Diukur Oleh Test Equipment Yang Berbeda Oke Jadi Anda Bisa Bayangkan Nusin Faktors Apa Yang Mungkin Mempengaruhi Eksperimen Kita Dan Itu Mau Kita Coba Hilangkan Pengaruhnya Dan Kita Hanya Tertarik Kepada Pengaruh Nah Coba Kita Tanya Si Aziz Hanif Mengapa Kita Perlu Blocking Kira-kira Aziz Mungkin Supaya Hasil Lebih Sesuai Kita Mau Kayak Gak Ada Faktor Gangguannya Gitu Kalau Ada Faktor Gangguan Bisa Mempengaruhi Hasil Sehingga Harus Diminimalisir Bisa Jadi Kita Bilang Kesimpulannya Oh Ini Treatment Yang Berbeda Mempengaruhi Response Variable Padahal Treatment Yang Berbeda Bisa Jadi Tidak Mempengaruhi Ini Pengaruh Pengaruhnya Adalah Diakibatkan Karena Nuzin Faktor Karena Beda-beda Operator Aja Ternyata Bukan Karena Setting Misalnya Setting Suhu Atau Setting Konsentrasi Itu Perlu kita Buang Nuzin Faktor Nuzin Variable Kadang-kadang Bisa Kita Ketahui Bisa Juga Tidak Bisa Kita Ketahui Kadang-kadang Bisa Kita Kontrol Dan Kadang-kadang Tidak Bisa Kita Kontrol Kalau Misalnya Nuzin Faktor Itu Bisa Diketahui Dan Uncontrollable Uncontrollable Jadi Memang Kita Tahu Kayaknya Ada Pengaruh Pengaruh Misalnya Pengaruh Batch Pengaruh Apa Namanya Orang Operator Kita Akan Gunakan Misalnya Analysis Of Covariance Misalnya Kayak Gitu Sebenarnya Di Chapter 4 Kita Akan Lihat Pengaruh Oke Oke Oh Sorry Harusnya Saya Dari Atas Dulu Kalau Variable Nuzin Itu Diketahui Dan Bisa Dikontrol Kita Menggunakan Blocking Di sini Jadi Kita Bisa Assign Oke Kita Coba Misalnya Ada Empat Operator Berbeda Dan Empat Settingan Dari Treatment Nah Itu Kita Minta Tiap Operator Itu Mengakukan Keempat Empat Treatment Jadi Keempat Operator Kita Minta Mengakukan Keempat Treatment Jadi Nanti Kalau Operator Ada Empat Treatment Ada Empat Kita Lakukan Empat Kali Empat 16 Belum Dihitung Juga Replication Kita Bisa Jelas Bisa Jelas Enggak Renada Bisa Jelas Enggak Maksudnya Non And Controllable Kita Gunakan Blocking Iya Pak Iya Apa Biar Terkontrol Dan Terhindar Dari Gangguan Faktor Iya Ini Kita Bisa Lihat Contohnya Misalnya Ini Kita Punya Empat Empat Macem Atau Empat Level Dari Musen Factor Musen Factor Tes Kupon Misalnya Tes Kupon Itu Sebuah Apa Namanya Alat Untuk Mengecek Tadi Disebutnya Apa Disininya Equipment Tes Equipment Tes Kita Bisa Lihat Tes Kupon Satu Itu Dia Mengecek 1234 Tes Kupon Dua Mengecek Juga 1234 Semuanya Dia Masing-masing Mengecek Jangan Sampai Misalnya Equipment Satu Mengecek Tip Satu Aja Mengecek Treatment Satu Aja Equipment Dua Mengecek Treatment Dua Aja Jadi Perlu Kita Campur Kita Campur Di dalam Satu Musen Level Dari Musen Factor Itu Kita Menguji Semua Treatment Disini Yang dimaksud Dengan Controllable Jadi Kita Bisa Kontrol Mana Kita Bisa Kontrol Si Musen Factor Oke Karena Kita Punya Levelnya Beda-beda Kita Cross Kita Uji Semuanya Di Satu Musen Factor Satu Level Musen Factor Tapi Kalau Enggak Bisa Dikontrol Kita Perlu Gunakan Analisis Covariance Jadi Nanti Bisa Jadi Faktor Faktor Ini Gak Bisa Kita Kontrol Contohnya Faktor Yang Gak Bisa Kita Kontrol Misalnya Kelembapan Udara Karena Misalnya Kita Jualan Estrim Di Luar Ataupun Produksinya Di Luar Atau Misalnya Kita Jualan Taneman Itu Hari Perhari Kita Gak Bisa Kontrol Hujan Ataupun Panas Temperatur Kita Gak Bisa Kontrol Gak Bisa Misalnya Kita Uji Semuanya Dalam Waktu Yang Sama Nah Itu Gak Bisa Jadi Nanti Kita Gunakan Namanya Analysis Of Covariance Kemudian Kalau Unknown Sama Uncontrollable Kita Merasa Kayaknya Ada Yang Aneh Kita Ada Yang Aneh Tapi Kita Tidak Bisa Mengkontrol Biasanya Kita Gunakan Randomization Sama Juga Replication Anda Bisa Lihat Di Sini Sebenarnya Anda Randomization Tidak Urutannya Sudah Agak Random Tes Kupon 1 3 1 4 2 Tidak Selalu 1 2 3 4 Anda Bisa Lihat Tidak 1 2 3 4 Di Random Lagi Untuk Menghilangkan Tadi Ada Faktor Lain Yang Unknown Dan Uncontrollable Oke Nah itu Kenapa Kita Perlu Blocking Dan Bagaimana Coba Menghilangkan Pengaruh Musen Factor Di Dalam Eksperimen Kita Sampai Sini Dulu Ada Pertanyaan Coba Kita Tanya Si Victoria Victoria Esther Halo Pak Udah Sarapan Belum Victoria Belum Kenapa Belum Sarapan Ini Mata kuliah Sulit Statistik Industri Itu Mata kuliah Tersulit Yang Anda Ambil Pada Saat Ini Pada Jam Ini Belum Sempat Tapi Tidak Apa Pak Tidak 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 Setuju Mata Kuliah Ini Adalah Mata Kuliah Tersulit Pada Jam Ini Untuk hari Ini Jujur Iya Pak Sorry Pak Ya Karena Memang Mata kuliahnya Jam Ini Cuma Ini Doang Kan Paling Sulit Coba Lo Bisa Bedain Nggak Victoria Esther Antara Macem-macem Musen Variable Ini Dan Langkah Kita Dalam Meng-address Menjawab Di dalam Eksperimen Kita Maksudnya Kayak Contohnya Faktor Pengganggunya Itu Diketahui Bisa Bisa Dikontrol Kita Pake Blocking Lu Paham Nggak Yang Dimaksud Dengan Controllable Itu Apa Iya Iya Pak Bisa Jadi Bisa Kita Kontrol Ya Mau Lakukan Treatment Apa Pada Musen Faktor Apa Itu Bisa Kita Kontrol Iya Pak Kalau Nggak Bisa Kita Kontrol Namanya Uncontrollable Iya Jadi Masing-masing Ada Perbedaan Coba Masih Victoria Ekster Nah Ini Ada Contoh Eksperimen Hardness Testing Coba Anda Identifikasi Treatmentnya Kemudian Musen Faktor Kemudian Kalau ada Apakah Ada Level Apakah Ada Faktor Respons Variable Apa Replication Replication Berapa Silahkan Esther Benar Pak Ini ada Kata-kata Tips Tips Ini Maksudnya Kalau Pakai Pullpen Pullpen Ada Ujungnya Itu Tips Ujungnya Tip Misalnya Kita Ada Di Ujung Jurang Tip Of The Hill Ini Alat Alat Uji Alat Uji Itu Hardness Ada Ujungnya Buat Nguji Kekerasan Itu Tip Ujungnya Iya Kalau Sesungguh Tadi Bapak Ajarin Ini Kan Ada Salah Satu Penjelasannya Struktur Of A Randomized Experiment Kalau Randomized Experiment Tadi Itu Kalau Faktor Pengganggunya Itu Uncontrollable Sama Unknown Mana Dia Bilang Enggak Serius Selisanya Randomized Mana Randomized Struktur Of A Completely Randomized Experiment Di Baris Berana Ini Lima Iya Pak Struktur Of A Completely Randomized Experiment Amin Jadi Lu Bilang Apa Tadi Kalau Sesuai Bapak Ajarin Ini Tipe Faktor Pengganggunya Tipe Faktor Pengganggunya Itu Dia Unknown Sama Uncontrollable Oke Coba Identifikasi Dulu Response Variablenya Apa Response Variablenya Response Variablenya Y Apa Y Mungkin Ada di Slide Setelahnya Atau Kita Di sini Aja Dulu Slide Nomor Empat Hardness Level Ya Y Hardness Level Betul Anda Esther Betul ya Mantap Kalau Misalnya Faktor Atau Levelnya Atau Treatmentnya Apa Di sini Esther Measurementnya Pak Ini Ada di Poin kedua Coba Anda Pahami Pernyataan Di Poin kedua Different Tips Ya Itu Faktor Level Atau Apa Atau Replication Different Tips Itu Faktor Ya Different Tips Itu Faktor Ya Jadi Faktor Tips Kemudian Kalau ada Faktor Ada Levelnya Ya Levelnya Ada Berapa Level Di sini Ada Empat Level Karena Empat Different Ya Ada Empat Level Oke Jadi kita Mau ngecek Kalau beda-beda Tips Berpengaruh Enggak Atau bisa Dikatakan Ini Treatmentnya Ya Oke Beda-beda Tips Ngaruh Enggak Ke Heart Nurse Ya Tapi Di sini Ada Faktor Pengganggu Ada Nuzin Faktor Nuzin Faktor Nuzin Faktor Nuzin Nuzin Faktor Nuzin Kayak Kita Mau Nguji Kekuatan Apa Namanya Heartness Tapi Ada Ada Kayak Apa Namanya Alat Atau Bahan Yang Dijinya Tes Kuponnya Mau Kita Uji Atau PCB Atau Misalnya Papannya Papan Kita Mau Ngetes Tips Jadi Ada Empat Papan Juga Ada Empat Papan Di Sini Makanya Disini Sebut Tes Kupon Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Juga Paham Sampai Sini Paham Bisa Jadi Papannya Itu Berpengaruh Ke Heartness Reading Padahal Kita Cuma Mau Mengecek Gimana Hasil Dari Perbedaan Tips Heartness Reading Nanti 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 Akan Di Randomize Experiment Randomize Apa Randomize Ini Bisa Dilihat Tiga Satu Empat Dua Urutannya Ini Direndomize Tiga Empat Dua Satu Dua Satu Tiga Empat Satu Empat Dua Tiga Ini Randomize Jadi Dimaksud Randomize Disini Adalah Ini Disini Di Slide Nomor Lima Sebenarnya Dijelasin Yang Disebut Each Coupon Itu Block Lalu Variability Between Blocks Can Be Large Variability Within A Block Should Be Relatively Small Kenapa Bisa Kayak Gini Coba Kita Panggil Tiffany Tiffany Ruth Kalau Pak Iya Tiffany Iya Kenapa Disebut Kayak Gini Masuk Akal Nggak Disini Variability Between Blocks Can Be Large Variability Within A Block Should Be Relatively Small Yang Between Block Itu Can Be Large Karena Biar Karena Karena Kalau Nyoba Biar Lebih Tahu Dimana Yang Bisa Buat Heartless Reading Ya Kalau Yang Jadi Block Ini kan Faktor Pengganggu Ya Music Factor Kalau Misalnya Faktor Pengganggunya Itu Atau Contohnya Gampang Operator Satu Operator Dua Operator Satu Operator Dua Harusnya Kemungkinan Dia Ada Variabilitas Yang Tinggi Misalnya Karena Yang satu Experiencenya Sepuluh Tahun Yang satu Lagi Baru Anak Baru Nah Itu Between Block Bisa Tinggi Ini Kalau Within Block Itu Harusnya Rendah Variabilitasnya Karena Barang ini Diproduksi oleh Operator yang Sama 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 Sampai Experiencenya Sepuluh Tahun Harusnya Within Block Dia Harusnya Kreatifnya Small Ini Dari Segi Logika Oke Engineer Block Is a Specific Level Of Music Factors Anda Bisa Lihat Block Itu Kita Anggap Sebagai Level Jadi Sebenarnya Block Itu Tidak Treatment Juga Block Itu Treatment Juga Tapi Kita Nggak Nggak Menghitung Efeknya Gitu Saja Sebenarnya A Complete Replicate Of The Basic Experiment Is Conducted In Each Block Jadi Satu Block Ini Ini Kita Lihat Ini Block Satu Block Dua Block Tiga Block Empat Itu Semua Kita Lakukan Keempat Empat Nya Treatment Satu Dua Tiga Empat Ini Juga Satu Dua Tiga Empat Oke Orans Within A Block Are Randomized Oke Sampai Sini Dua Ada Pertanyaan Ini Adalah Design Of Experiment Rancangan Experiment Gini Kita Punya Block Dan Kita Punya Empat Empat Treatment Dan Tiap Treatment Itu Dilakukan Di Masing-masing Block Dan Urutannya Kita Random Nah Ini Kotak Ini Yang Kita Sebut Sebagai RCBD Randomized Complete Block Design Design Ini Jadi Kalau Ditanya Output Dari NAPTI Ini Salah Satunya Table Ini Output Kalau Dekskperimen Kita Bisa Setting Faktor Kita Bisa Bedakan Faktor Level Kemudian Juga Ada Musion Faktor Atau Enggak Kemudian Kita Coba Rancang Apa Eksperimen Urutannya Gimana Berapa Kali Ada Pertanyaan Daniawan Ada Pertanyaan Tiffany Silahkan Dulu Ini Kan Di Block 1 Urutannya 3 1 4 2 Urutannya Kenapa Harus Di Randomize Pengen Kenapa Urutannya Harus Di Randomize Takutnya Ada Pengaruh Sequence Misalnya Mesinnya Dinyalakan Belum Panas Ketika Terakhir Sudah Panas Itu Bakal Ngaruh Tiffany Takutnya Ada Yang tadi Sebenarnya Faktor Faktor Yang Unknown Dan Uncontrollable Gimana Cara Menghilangkannya Dengan Randomization Tadi Gitu Tiffany Daniawan Ada pertanyaan Gak Daniawan Jelas Gak Jelas Pak Aman Mantap Nah Daniawan Tadi Di awal Di awal Kelas Kita sudah Bahas Ada Yij Sama Dengan Mu Tambah Tau I Tambah Eij Ya Anda Bisa Bisa Ingat Ini Mirip Dengan Yang Kita Bahas Tadi Siapa Yang Saya Siksa Buat Jelasin Ini Saya Lupa Tapi Siapa Tapi Tanpa Ada Betanya Betanya Ini Adalah Tinggal Block Aja Block Aja Beta Itu Block Blocking Coba Tolong Daniawan Jelasin Si Persamaan Ini Apa Sama Kayak Slide Sebelum Respon Jadi Eij Adalah Respon Sebagai Percobaan Terus Ini Adalah Rata Dari Percobaan Ini Adalah Dari Treatment Dari Blocking Eij Itu Error Natural Ya Mantap Coba Hubungkan Dengan Contoh Hardness Testing Yang Ini Daniawan Eij Itu Apa Eij Itu Hardness Misalnya Hardness Tip Kesatu Hardness Level Y Respons Variable Hardness Level Yang Mau Kita Ukur Oke Mu Adalah Apa Tadi Rata Rata Hardness Ya Rata Rata Hardness Kemudian Tau E Tau Itu Dari Setiap Levelnya Ya Levelnya Apa Di Hardness Testing Tadi Ada Satu Dua Tip Satu Dua Tip Tiga Tip Tiga Betul Tau Ini Efek Dari Tip I Tip Nanti Tip Satu I Jadi Satu Sampai Empat Tip Satu Tip 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 Kemudian Beta J Apa Daniawan Beta J Tadi Blocking Ada Empat Blocking Blocking Diakibatkan oleh Apa Diakibatkan Karena Adanya Itu Unknown Sama Uncontrollable Di Contoh Ini Apa Blocking Yang Mana Blocking Itu Yang Satu Yang Untuk Tip 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 Satu Papannya Katakanlah Papannya Tes Kupon Tambah E Jadi Ketika Anda Sudah Paham Tip Sebelumnya Oh Saya Cuma Perlu Mempertimbangkan Beta J Tambahan Makanya Minggu Lalu Saya Coba Cek Apakah Sudah Paham Ternyata Masih Banyak Yang Belum Paham Jadi The Whole Time Minggu Lalu Saya Coba Ulang Lagi Sip Nah Nanti Ini Akan Dicari Varian Karena Kita Tertarik Efeknya Efeknya Itu Naik Turun Jadi Deviasi Dari Muenya Itu Si Respons Variable Kita Tertarik Deviasi Dari Muenya Itu Diakibatkan Oleh Apakah Tau Beta Atau E Nah Itu Cara Mencarinya Adalah Dengan Mencari Standar Deviasi Atau Variance Nah Ini Ini Sama Sebenarnya Nanti Kita Akan Berakhir Di Persamaan SST Sama Dengan SS Treatment Tambah SS Block Tambah SS Error Coba Tolong Kakak Rifanti Binan Coba Jelasin Ini SST Sama Dengan SS Treatment Tambah SS Block Tambah SSE Berarti Kalau SST Berarti Sum Of Tadi yang Total itu Dipengaruhin Sama SS Treatment Terus Kalau disini Ada SS Block Sama SS Error Kita Sebut SS Variasi Jadi Variasi Secara Keseluruhan Itu Diakibatkan Oleh Tiga Kalau minggu Lalu Cuma Ada Dua Yaitu Variasi Akibat Treatment Karena Beda Beda Tip Atau Variasi Karena Block Beda Beda Test Tipon Atau Variasi Karena Natural E Jadi Jelas Ketika Anda Sudah Paham Chapter Sebelumnya Chapter Ini Anda Bisa Paham Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Apakah Ada Pertanyaan Jelas Izin Bertanya Pak Sebelumnya Nggak Bisa On Game Pak Karena Tidak Stabil Nanya Balik Lagi Pak Di bagian Yang Definisi Blocking Sendiri Pak Itu kan Tadi Ada yang Non Controllable Kita bisa Overcome Pertanyaan 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 Dari Study Case Kalau Ada Case Itu Bisa Ada Dua Hal Kita Bisa Tahu Ada Controllable New Instance Variable Sama Non Variable Tapi Ada Unown Sama Controllable Variable Maksudnya Bisa Kumulatif Misalnya Papan Ada Hal lain Yang Kita Tahu Tapi Kita Tahu Jadi Dari Tiga Ini Bisa Kemungkinan Ada Lebih Dari Satu Dalam Satu Case Iya Jadi Using Factor Juga Bisa Banyak Nanti Di Bawah Slide Ada Namanya Latin Square Design Latin Square Design Itu Jumlah Nugent Factors Nya Dua Kalau Ini Nugent Nugent Factor Cuma Satu Contoh Yang Ini Cuma Tes Kupon Nanti Bisa Jadi Kita Punya Dua Macam Nugent Factor Selain Tes Kupon Misalnya Dilakukan Oleh Operator Yang Berbeda Ini Ada 16 Sulit Untuk Kita Melakukan Oleh Operator Yang Sama Operator Bisa Jadi Sumber Dari Faktor Pengganggu Jadi Bisa Dua Bisa Tiga Terus Juga Tadi Memang Ada Kemungkinan Unknown Juga Ini Yang Sulit Kita 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 Harus Menghindari Unknown Musion Factor Juga Caranya Gimana Caranya Adalah Dengan Melakukan Randomization Tadi Saya Kasih Contoh Misalnya Mesin Baru Nyala Sama Mesin Setelah Nyala Itu Bisa Jadi Beda Gitu Ya Nah Makanya Kita Kasih Randomization Banyak Hal Lain Misalnya Bisa Jadi Juga Misalnya Kita Nguji Ada Orang Nyalain Kipas Angin Sama Ada Orang Nggak Nyalain Kipas Angin Di Eksperimen Pertama Dia Nyalain Kipas Angin Habis Itu Dia Udah Nggak Gerah Dia Matiin Itu Bisa Jadi Nusin Factor Juga Makanya Biasanya Eksperimen Kita Buat Seseril Mungkin Kalau Bisa Faktor Pengganggu Kita Buang Kita Buang Sebisa Di zaman Yang Banyak Nyamuknya Galan Lu pernah Bawa Nyamuk Nggak Kalau Misalnya Lagi Itu Galan Lagi Apa Nggak Tahu Tadi Yang Ngasih Contoh Si Nyamuk Itu Siapa Yohana Tadi Yohana Ya Ngomongin Nggak Di Bertindak Sebagai Nyamuk Tentunya Pernah Ya Tadi Mudah-mudahan Menjawab Pertanyaan Atau Kalau Masih Ada Pertanyaan Silahkan Ditanya Lagi Bisa Jadi Gue Salah Paham Jawab Oke Jadi Ini Konsep Bloking Adalah Sebenarnya Cuma Extension Sedikit Dari Chapter Sebelumnya Ujung-ujungnya Ini Juga SST SS Treatment Cuma Tambahin Ini SSR Kemudian Kita Cek Sekarang Riva Salsabila Ini Apa Riva Bagian Bawahnya Kira-kira Riva Perhitungannya Gitu Pak Ini Ada Kata-kata The Decrease Of Freedom Saya Minggu Lalu Saya Juga Pernah Menyinggung Decrease Of Freedom Itu Apa Riva Dan Kenapa Penting Kalau Di Ketetan Saya Itu Standar Diviasi Dari Levelnya Gitu Pak Ya Coba Kita Lihat SS Ini Sum Of Square Jadi Dia Variasi Total Kalau Misalnya Coba Kalau Misalnya Kita Punya Tip Ini Kan Tip Ada Empat Kalau Tip Ada Sepuluh Kira-kira Si SS Treatment Tip Tadi Kan Correspond To Treatment Ya Tip Tadi Correspond Ke Treatment Ke SS Treatment Kalau Tip Jumlahnya Empat Sama Kita Punya Tip Jumlahnya Sepuluh Kira-kira SS Treatment Bakal Beda Atau Mirip Mirip Ingat SS Itu Adalah Sum Of Square Seberapa Jauh Dia Anggaplah Dia Adalah Total Variasi Ini kan Ada cari Hitungnya Total Variasi Dikibatkan Oleh Perbedaan Antara Apa Namanya Rata 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 Ke Treatment Atau Kalau Saya Buka Chapter 3 Coba Kita ulang Chapter 3 Sedikit Mungkin Saya Juga Kelewat Kita hitung Treatment 4 Makanya Diviasi Dari Udah Udah Jam 11 Kita Break Dulu 5 Menit Lalu Kita Lanjutkan Lagi Setelah 5 Menit Stay Tune Baik Kita Lanjutkan Lagi Silahkan Menyalakan Kamera Kembali Oke Sekarang Kita Coba Gunakan Pengetahuan Kita Tentang Blocking Buat Menghitung Ataupun Meraih Kesimpulan Coba Tolong Kakak Dia Laksmi Untuk Menjelaskan Eksampel 4.1 Ini Kelihatan Gak Dia Kelihatan Pak Coba Tolong Dibaca Dipahami Kemudian Anda Telah A Response Variable Mana Kemudian Juga Level Faktor Treatment Block Ataupun Using Factor Silahkan Ger greatest Three Five 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 One selamat menikmati selamat menikmati persentase gak defectnya ya terus dari levelnya itu disini level itu extrusion pressurnya ya ada disini disebut karena suspect that the extrusion pressure affects the occurrence of clicks jadi dia menegak tekanan extrusion ini mempengaruhi defect ini ya oke itu itu berarti apa itu apakah noise factor atau apa tunggu dia noise-an siapa news-an atau treatment atau level atau apa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yang mana kira-kira dia kalau saya nangkepnya kalau extrusion pressure itu level nih ya level betul ya extrusion pressure itu adalah nanti sebagai faktor ya faktor yang ada levelnya itu kalau gak salah ada beberapa level ya disini ya jadi ada 8.500 8.700 8.900 9.100 dan ini sebagai treatment ya jadi kita mau cek pengaruh treatment ini ke defect ya seperti itu lalu apa lagi disini dia ini ada kalimat maybe signifikan batch to batch variation dia batch to batch variation itu bloknya ya sebagai blok tentu ya karena ini kita anggap sebagai nusen factor gitu ya nusen factor faktor pengganggu faktor pengganggu nya mau kita buang pengaruhnya gitu ya untuk menghasilkan kesimpulan karena batch saat ini itu bisa bisa jadi beda dengan batch bulan depan gitu ya jadi atau hari berikutnya bisa jadi beda jadi gak gak apa namanya gak bisa kita kontrol juga maksudnya gak bisa kita kontrol dalam hal mau angka berapa nih tapi bisa kita kontrol dalam hal kita merancang eksperimennya bisa kita kontrol sip oke lanjut ya oke nah ini hasilnya hasilnya coba kita panggil si Patrick Patrick ya ini yang diangka di dalam table ini itu satuannya apa kira-kira Patrick apa satuannya Patrick ya itu kan respons variable-nya Patrick ya YIJ-nya YIJ-nya satuannya apa Patrick persentase persentase apa ya ada bingungan ya betul persentase yang Anda bisa lihat disini persentase cup yang tidak mengandung defect ya jadi disini sebenarnya 90% itu oke barangnya produksinya ya kalau kita menggunakan extrusion pressure-nya 8500 dengan menggunakan batch nomor 1 itu 90% gitu gitu ya Patrick ya ya Pak jelas oke oke coba Juan 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 lu lagi di planet mana Juan planet bumi planet bumi ya Pak planet bumi ya Juan Juan kalau misalnya ya Juan kita mau membandingkan melihat efek extrusion pressure ini ya atau treatment ini itu kita melihat angka yang mana secara sekilas di table ini kita bandingkan data yang mana Juan kelihatan gak Jika yang total ya Pak paling kanan Pak yang mana paling kanan ini Pak paling kanan treatment total oke coba Anda 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 secara sekilas lah Anda kira-kira hasilnya gimana apakah ada efeknya atau enggak secara sekilas ya belum kita uji statistik Juan ya ada Pak sedikit ya kesimpulannya gimana Juan kesimpulan awal pada setiap tekanannya ini total tekanannya berbeda-beda Anda agak-agak apa namanya noise-nya ini agak apa namanya kuat nih mikrofonnya kenapa ya Anda berbicara itu ada ada hantu juga ikut berbicara kayaknya enggak Pak enggak enggak oke coba ulangi tolong diulangi tadi kurang jelas saya di di setiap di setiap apanya Pak di setiap tekanan ini mempunyai ada perbedaan treatment yang berbeda Pak oke masing-masing apanya tekanannya kira-kira kalau kita naikin tekanan makin bagus apa makin jelek kalau dinaikin Pak tekanannya akan makin jelek Pak makin jelek oke coba kita tanya Anet Anet setuju enggak loh dengan si Juan kalau dari tabelnya setuju dari mana kita bisa lihat kayak gitu itu soalnya extrusion pressure-nya tuh makin makin tinggi persennya tuh malah makin kecil kan kalau makin gede tuh berarti defect-nya apa sih persenan defect-nya tuh enggak ada gitu ya defect-nya harusnya oke ketika kita lihat ke bawah ini tekanan makin tinggi tapi total dari response variable-nya makin rendah turun 556 550 533 542 ini secara setilas nah sekarang kita lihat uji statistik nah ini uji statistiknya SST total SS treatment SS block sama SS error oke oke kalau ngelihat dari sini dulu ya dari hasil ini kira-kira gimana bunyi kesimpulannya Alvin ada empat angka nih SS total SS treatment sama SS block sama SS error Pak masuk Pak masuk Pak Eko kalau dari yang minggu lalu Pak kan cuma 2 2 variable SST sama SS treatment kalau dari sini saya lihat kalau SS treatment nya bisa dilihat lebih lebih besar daripada SS error jadi menolak kanong jadi SS treatment ini lebih besar dari SS error error 178 109 ya kalau SS block apa nih menolak kanong apa menolak kanong itu arif pari nolak kanong itu berarti tidak ini apa apa namanya batches batch dari resinnya itu differ differ itu berbeda secara signifikan gitu Pak variasinya besar emang H0 nya apa H1 nya apa Alvin H0 nya itu Pak kalau ini variasi dari 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 apa namanya sebentar ya Pak apa H0 nya ini Pak level extrusionnya itu Pak level extrusionnya itu tidak berbeda jauh tidak berbeda jauh level extrusionnya kalau kita lihat di di efek model di model efeknya disini coba kita lihat ya apa yang tidak berbeda jauh disini apakah Y apakah mu tau beta atau E yang mana Alvin yang tidak berbeda jauhnya Pak yang H0 saya tanya H0 yang E nya berarti eh sebentar Pak sebentar Pak yang mana tidak berbeda jauh H0 itu apa pernyataan H0 kan hipotesis testing kita mau menunji hipotesis H0 H1 H0 tidak berbeda jauh H1 berbeda secara signifikan apa yang tidak berbeda jauh disini SS treatment berarti tau tau ya Pak tau tau yang tau E itu Pak kita konfirmasi ya Alvin ke Azahra kira-kira setuju gak kalau Alvin dekat 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 sama lo setuju setuju jadi Alvin dekat sama lo setuju setuju kita perlu faktor pengganggu gak kira-kira dalam hubungan ini perlu ada nyamuknya gak Azahra kalau bisa jangan ada jangan ada oke sorry tadi katanya si Alvin ya H0nya itu tau E setuju apa gak Azahra kalau berdasarkan kemarin berarti H0nya itu mestinya tau E tau E nya itu sama kayak yang errornya sama kayak blognya gitu yang tau E sama kayak yang E nya sama beta jadi bukan cuma tau E aja tambah beta tambah E gitu iya jadi ini ada H0 disini nih dibawah tuh ada H0 ada H0 disini padahal oh berarti kalau gitu Mestinya H0 nya tuh kalau misalkan kalau mu nya sama pak kalau min nya ya karena kalau mu nya sama sebenarnya tadi Alvin udah benar ya ada perbedaan tau atau disini ditulisnya eh sorry tidak ada perbedaan tau itu H0 atau ditulisnya tidak ada perbedaan mu tapi mu nya disini sebenarnya dia sebut mu E itu adalah mu ditambah tau gitu ya jadi H0 bisa kita tulis mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4 atau bisa juga ditulis H0 nya tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 boleh juga gitu ya tidak ada perbedaan antar treatment H0 oke sip gitu itu H0 ya tapi Azhara kemana dini Azhara masih ada gak Azhara masih ada Pak kok lu ngumpet kayaknya Azhara enggak Pak saya on camp on camp oke siap oke tadi H0 H0 itu tidak ada perbedaan ya tidak ada perbedaan coba saya mau tanya Marsha Irbah Salsabila halo Pak ya Marsha lu dulu waktu masuk ke UI itu lewatin SMP SMA gak atau langsung dari SD atau TK langsung ke kuliah Akselnya berapa kalau dari SD SMA Pak saya normal saya normal oh normal lu lebih suka jadi nyamuk apa jadi orang normal nyamuk seru sih Pak nyamuk seru ya ada dramanya gitu ngeliat apa dramanya ya biar ada drama gitu gak flat biar ada drama biasanya di sinetron nanti kan di zoom gitu ya zoom agak jauh atau misalnya di stop dulu terus ngomong dalam hati lama setengah jam ngomong dalam hati gitu gue juga bingung kok sinetron bisa kayak gitu ya gue kalau pulang apa iya itu yang bikin seru oh itu yang bikin seru ikonik sinetron Indonesia ikonik ya gue kalau pulang ke rumah nyokap gue tuh kan ngetel sinetron juga ya uh baru tau modelnya sekarang kayak gini gitu baru ngeh lagi lah dulu mungkin kayak gitu juga sih kalau di SMA ya atau di SMP Marsa lu pernah belajar logika enggak jika P maka Q P atau Q P dan Q gitu pernah inget gak lu inget-inget lupa sih cuman ya gak terlalu belajar gitu cuman kalau misalkan di recall mungkin ini ya kalau misalnya pernyataan gini semua orang berbaju biru oh iya semua orang berbaju biru kita bisa buat negasinya enggak lu tau masih inget negasi kan gak inget negasi apa pak negasi itu tidak tidak ya kayak misalnya gini oh iya iya paham negasi apa apa ya bahasa dulu waktu di SMA bukan negasi ya ini negasi negasi ya kalau misalnya semua orang berbaju biru negasinya apa negasinya apaan ya semua orang berbaju biru itu gak ada pilihannya lagi ya pak atau oh negasinya kalau sebagi semua orang berbaju hitam ya kalau semua orang berbaju biru negasinya semua orang berbaju hitam gitu iya tapi kita tanya Aria Aria setuju gak sama si Marsha yang lompat dari SD astagfirullahaladzim gimana gimana pak semua orang berbaju biru negasinya apa kira-kira itu yang beberapa atau bukan pak beberapa 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 ekor bebek apa-apa enggak negasinya itu enggak tahu siapa sehingga saya kalau misalkan semua negasinya jadi beberapa atau salah atau yang enggak ada orang atau enggak ada sama sekali gitu sih enggak ada orang berbaju biru gitu berarti semua orang tidak berbaju biru yang negasinya enggak 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 kita tanya lagi Aisyah Zahra setuju gak lo sama yang mana pak sama ya gue enggak tahu hubungan lo yang mana terserah lo kayaknya yang semua orang tidak eh semua orang tidak berbaju biru semua orang tidak berbaju biru itu negasinya kayaknya kalau misalnya gini kita ada seratus orang atau lima puluh orang di kelas ini saya bilang lima puluh orang ini berbaju biru lima puluh orang ini berbaju biru pernyataan saya itu benar kalau semuanya berbaju biru betul enggak betul enggak Aisyah ya pernyataan saya benar kalau semuanya berbaju biru betul pak tapi kalau misalnya ada satu orang Aisyah Zahra misalnya pakai baju oran kayak lu sekarang ini pernyataan gue benar atau salah salah jadi negasi dari semua orang berbaju biru itu apa ada orang yang tidak berbaju biru oh ya itu ada orang tidak berbaju biru atau tadi katanya Arya beberapa orang tidak berbaju biru jelas ya Aisyah jadi enggak harus semua tidak berbaju biru negasinya itu ada atau beberapa orang tidak berbaju biru oke nah tapi hubungannya kesini apa pak hubungannya ketika kita H0 dengan H1 itu ada hubungannya ya hubungannya itu H0 tadi apa Aisyah H0 nya Mu1 sama dengan Mu2 atau mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sama dengan Mu4 kenapa sampai 4 Aisyah soalnya levelnya ada 4 pak ya levelnya ada 4 treatmentnya ada 4 nah H0 sama H1 ini saling menegasikan negasi ya H0 H0 itu Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sama dengan Mu4 H1 nya apa Aisyah H1 nya Mu1 tidak sama dengan Mu2 tidak sama dengan Mu3 tidak sama dengan Mu4 Coba Coba Anda resati lagi Semua orang berbaju biru negasinya apa Aisyah Beberapa ada atau beberapa orang tidak berbaju biru Nah cakep Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sama dengan Mu4 negasinya apa Aisyah Boleh pakai kemungkinan gak sih pak Kemungkinan Maksudnya ada yang bisa sama ada yang beda Mu nya Jadi gimana Coba lo ungkapkan dengan kata-kata jangan lewat surat surat ungkapan cintanya dengan kata-kata dulu Pakai contoh Pakai contoh Ya boleh pakai contoh Misalnya Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 tapi tidak sama dengan Mu4 Ya Oke Jadi itu ya H0 nya itu Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3 sama dengan Mu4 H1 nya ya ada treatment yang atau ada dimana Mu I tidak sama dengan Mu J dengan I tidak sama dengan J Jadi ada salah satu atau lebih yang berbeda Mu nya Jelas gak Gilang Gilang Akbar Jadi tadi H0 nya itu semua sama H1 nya ada yang mungkin berbeda ada yang berbeda makanya ANOVA ini kesimpulan ANOVA itu apa yang Mikhail kesimpulan dari ANOVA Iya Pak Kesimpulan dari ANOVA kan kita lagi melakukan ANOVA nih H0 H1 nya apa ANOVA itu Yang kalau H0 mu nya sama semua H0 itu tidak ada perbedaan antar treatment atau treatment menghasilkan tidak ada perbedaan dalam response variable H0 nya H1 nya itu kita bisa bilang treatment ada yang menghasilkan perbedaan gitu ya jadi saya ulang lagi H0 nya itu semua treatment tidak menghasilkan perbedaan kemudian negasinya H1 tidak semua atau ada treatment yang menghasilkan perbedaan nah gitu susah ya kayaknya ya susah gak Audrey ya H0 H1 nya lu paham gak Audrey dari ANOVA ini lumayan Pak lumayan oke nah makanya biasanya ANOVA itu hasilnya cuma oh ada perbedaan oh gak ada perbedaan gitu ya baik jadi kalau kita lihat disini ya dari hasil ini kita hitung table nya bandingan dengan F distribution nah kita lihat ini kita gedein kurang gede kayaknya jadi nanti ada block ada model ada A ada residual ada correlation total nah kita ngeliatnya biasanya dari ini kan sum of square SS nya SS total SS model ini SS model ini SS treatment lalu SS block lalu ada SS error residual kemudian ada digi of freedom kita bagi sum of square nya jadi ini oke nah yang block karena kita gak punya interest itu kita gak ngeliat perbedaannya antar antar block mau ada perbedaan mau gak ada perbedaan kita gak mau tahu cuma kita mau menghilangkan ya disitu disini kalau kita lihat S apa treatmentnya 0,0019 P value nya jadi ini kecil sekali untuk menerima H0 kecil sekali probability untuk menerima H0 kecil sekali sehingga kita terima H1 artinya apa kita berkesimpulan perbedaan treatment atau ada treatment yang menghasilkan ada treatment yang menghasilkan tingkat kualitas yang berbeda itu kesimpulan kita dari uji ANOVA jelas sampai sini ada pertanyaan enggak ada enggak ada pertanyaan aman oke coba ya lanjut ke Aldi Aldi ada enggak Aldi internet gue lambat ya Pak ya Aldi tadi kesimpulan ANOVA kan ada perbedaannya yang diakibatkan oleh treatment makanya kita lanjutkan betul enggak coba gue pindah internet dulu ya ini agak aneh ini halo Aldi iya Pak boleh diulang enggak putus-putus putus-putus ya bentar ya tadi tadi iya Aldi gue iya Pak baik oke ya jadi tadi kesimpulan ANOVA kan ada perbedaan ya di antara treatment betul enggak iya Pak iya Pak ada perbedaan nah biasanya kalau ada perbedaan dari hasil ANOVA kita lanjutkan betul ya lanjutkannya dengan apa Aldi dilanjutkannya sama T-Test sama T-Test ya cakep T-Test berpasangan ya kenapa kita perlu lanjutkan dengan T-Test Aldi karena kan kalau di ANOVA itu ANOVA itu hanya sampai dia nge-state bahwa ada perbedaan atau tidak Pak jadi dilanjutkan ke T-Test supaya supaya kita tahu pengaruhnya itu dimana gitu Pak oh ya treatment mana yang berpengaruh ya bisa jadi ada dua treatment yang sebenarnya dia enggak ada bedanya tapi ada treatment yang berbeda secara signifikan kalau misalnya dua treatment itu enggak berbeda secara signifikan mungkin kita bisa pilih treatment yang kosnya lebih rendah misalnya gitu ya oh sebenarnya dua pressure ini enggak apa-apa nih mau pressure A mau pressure B tapi lebih murah pakai pressure B misalnya oh kita pakai pressure B gitu karena dia enggak mempengaruhi misalnya ke kualitas gitu nah biasanya saya selalu melihat melihat dari confidence interval ya Aldi masih ingat enggak confidence interval itu yang overlap itu bukan iya yang overlap nah disini ada nih confidence intervalnya nih Aldi bisa lihat enggak loh dari masing-masing treatment 8500 8700 8900 sama 9100 ini ada confidence intervalnya yang mana Aldi kelihatan enggak iya Pak kelihatan enggak yang mana confidence interval selang apa bahasa Indonesia nya selang kepercayaan gitu ya ya selang kepercayaan yang mana Aldi yang 95% itu kan ya yang mana kalau 8500 selang kepercayaannya mana sama 8700 ada keputus-putus kayaknya atau gue yang dengernya salah coba diulangi tolong ya aloh untuk yang 8500 itu dia overlap sama yang 8700 ya tapi saya pertanyaannya selang kepercayaan dulu ya selang kepercayaan 8500 itu antara 90,4 sampai 95,1 ya 8700 itu antara 89,3 sampai 94 ya overlapnya besar ya ini ya Aldi ya jadi ada kemungkinan ini bisa kita bilang tidak berbeda secara signifikan mau pakai 8500 atau 8700 itu tidak berbeda secara signifikan tapi kayaknya bakal beda jauh sama yang bawah ya Aldi ya kelihatan ya iya pak kita lihat ini selang kepercayaannya dia malah tidak berpotongan nih ya jadi nanti mungkin uji t-testnya kemungkinan besar 1 lawan 2 ini gak ada bedanya tapi 1 lawan 4 ini signifikan berbeda 2 lawan 4 juga signifikan berbeda gitu setuju gak Albi setuju setuju oke disini sebenarnya ada nih ya sebelumnya nih coba kita panggil Akhila Zafira halo ya Akhila disini kelihatan ada uji T nya nih Akhila lihat gak yang ini 1 lawan 2 1 lawan 3 1 lawan 4 kesimpulannya apa disini Akhila ini ada p-value masih inget gak lu p-value itu kita anggap kita artikan sebagai apa p-value sebentar saya lihat catatan dulu kayak yang saya inget p-value itu kayak besaran peluang kayak asumsinya Hano benar berarti memeroleh statistik uji itu dari cintanya ya p-value itu kita mau menerima H1 tapi ada kesalahan atau peluang kesalahan sebesar p-value kayak misalnya gini kita tolak H0 atau kita terima H1 tapi kita ada peluang kesalahan 47% tinggi banget jadi daripada kita tolak H0 atau terima H1 mendingan kita terima H0 kalau p-value besar berarti biasanya kita terima H0 kenapa kalau kita tolak H0 itu kita punya peluang kesalahan besar kalau misalnya p-value kecil 1 lawan 3 p-value kecil itu kita punya peluang kesalahan kecil sekitar 2% kita bilang 1 sama 3 ini berbeda oke tapi kita masih ada kesalahan 2% 1 sama 4 ini beda banget beda banget karena kita punya peluang kesalahan kecil banget kalau kita bilang dia beda banget gitu Akilah jadi kalau dari sisi uji T kelihatan 1 bandingin 4 itu berbeda secara signifikan 2 bandingin dengan 4 juga berbeda secara signifikan 1 dibandingin dengan 2 itu mungkin tidak berbeda secara signifikan sampai sini ada pertanyaan jadi sebenarnya saya cuma ngulang-ulang semester pertemuan lalu dengan tandain blocking saja ini Larissa baru masuk Larissa Larissa mana Larissa oh iya pak lu baru masuk enggak tadi baru masuk pak terus kayaknya kekik baru bisa masuk siapa yang ngekik gue yang ngekik enggak tahu mungkin jaringannya baik sampai sini ada pertanyaan enggak ada pertanyaan kalau enggak ada pertanyaan kita bahas asumsi asumsi dari uji ANOVA ini jadi ada beberapa asumsi dari uji ANOVA kita panggil si Fahira asumsi uji ANOVA apa aja Fahira asumsi uji ANOVA kesimpulannya apa kesimpulan dari uji ANOVA maksudnya bukan kita boleh ataupun valid menggunakan uji ANOVA kalau keadaan-keadaan ini dipenuhi misalnya gini nama Fahira Fianti saya asumsikan andai nama ini itu seorang wanita itu kan asumsi kan bisa jadi ternyata cowok ternyata itu asumsi ini juga sama nih ketika kita melakukan uji ANOVA kita ada asumsi datanya gini gini kalau data yang gak kayak gitu nanti uji kita atau kesembuhan kita bisa salah apa aja Fahira ada perbedaan ada perbedaan iya ada ini ini asumsinya disini nih Fahira adanya constant variance dan adanya normality ada normality normality kenapa kenapa kita mengasumsikan normal datanya orang tahu Pak orang tahu oke gue kasih penjelasan disini disini kita uji ANOVA itu membandingkan dengan distribusi F distribusi F itu adalah distribusi yang rasio dari distribusi normal jadi ngitung F value-nya ini P value-nya itu berdasarkan UJF distribusi F kalau datanya nggak normal kita nggak bisa pakai UJF makanya asumsi kita pertama adalah dia distribusinya normal kemudian untuk ngecek normal dari mana Pak dari QQ plot atau residual plot kalau dia dekat-dekat garis kita bisa bilang dia normal dekat sama normal kalau misalnya melengkung kayak gini misalnya melengkung kayak gini strot gitu ya ataupun gini naik atas strot itu nggak normal artinya kita nggak bisa pakai UJF nggak bisa pakai ANOVA kita harus pakai uji-uji yang lain nanti ada uji non-parametrik yang bisa kita gunakan untuk tidak normal untuk yang tidak normal ada lagi juga constant variance kenapa kira-kira Fahira kenapa kita harus mengasumsikan constant variance biar nggak ada perbedaan jadi nggak ada perbedaan yang macem-macem yang bisa ganggu gitu mungkin maksudnya kayak nyamuk gitu ganggu-ganggu iya mungkin kayak gitu maksudnya biar variansinya satu aja gitu jadinya tetap normal gitu wanita dan laki-laki itu one-to-one hubungannya gitu gimana sih hubungannya satu aja eh nggak sih nggak konsen variance berarti variance-nya tetap ya apa ya maksudnya variance-nya sama iya variance-nya sama sekarang lihatnya gimana ini ada treatment 1 treatment 2 treatment 3 treatment 4 ngeliat variance dari mana Pak Fira ngeliat variance lo tau variance-nya dari jarak antar ini antar kotak-kotak gitu Pak ya variance variance itu apa sih variance variance itu perbedaan ya variance itu perbedaan atau standar deviasi ya jadi Anda betul kita bisa lihat persebaran di titik-titik ini ya kita bisa bandingin nih extrusion pressure 1 2 3 dan 4 dia secara umum dia nyebar nggak ada misalnya ya oh extrusion 2 cuma ngumpul disini semua nggak semuanya nyebar nyebar dan nyebarnya agak rata kenapa ini penting ya kenapa ini penting karena karena nanti kita kan merata-ratakan merata-ratakan si si apa namanya SS treatment kalau misalnya dia punya variance 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 beda misalnya kecil banget yang disini yang lain pada besar-besar nah kita sebenarnya nggak bisa mengujinya karena tadi kan tadi ada min square-nya ya kita rata-ratain nah kita ubah sum of square jadi min square jadi nggak valid makanya kita perlu asumsi constant variance ada juga asumsi misalnya kita nggak punya masalah dari apa namanya run sequence ya range sequence artinya kita randomization kita berhasil ya berhasil disini kalau kita lihat jadi randomization di dalam block-nya itu dia juga nggak ada pattern-nya kalau misalnya saya kasih contoh kita ngelakukan eksperimen mesin baru nyala dengan mesin udah panas itu nggak ada pengaruhnya randomization oke yang terakhir ini yang ketiga adalah tentang independent coba kita panggil diva murni diva independent saya bicara independent itu dimana diva bicara di rumah bapak kayaknya kan bapak ada di rumah ya nggak diva iya independent maksudnya apa independent disini kemarin saya jelasin independent itu disini nih kayaknya kalau nggak salah ini atau ini ini itu dipecah jadi tiga bagian satu dua tiga atau T ini total jadi tiga bagian yang independent treatment sama block ini dia terpisah padahal kalau kita buka di sini rumusnya itu nanti harusnya ada pengaruh treatment ke block gitu ya ada pengaruh treatment ke block ada interaksi kalau kita pakai treatment ini pakai block ini dia akan cenderung naik misalnya gitu itu ada pengaruh ada interaksi kalau ada interaksi seperti itu kita nggak bisa penjumlahan gini treatment pisah dari block bisa jadi error harusnya ada SS treatment block ada interaksi treatment sama block gitu ya tapi di sini kita asumsikan independent antara treatment dengan block kita asumsikan treatment sama block itu independent atau bisa kita lihat dari no pattern in the residual versus block gitu gimana cara ngeliatnya yang ini residual sama block ini katanya nggak ada pattern nya jiva kelihatan nggak kalau dari mata doang nggak kelihatan nggak kelihatan kalau ngeliat pattern gimana caranya cara ngecek ngeliat pattern ngecek pattern paling kalau misalnya kelihatan kita bisa lihat dia tuh data-datanya ada yang overlap nggak sih tapi kan kalau ini kelihatannya mereka tuh kayak scatter gitu ya Pak coba kita kalau misalnya X sama Y ada 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 sekumpulan titik dia ada di dua dimensi X sama Y titik-titik itu punya pattern punya hubungan punya pola kalau kita cek di regresi linear kalau ada membentuk garis tertentu paham nggak Giva jadi kalau dia membentuk garis tertentu berarti ada pattern ada hubungan antara X sama Y makanya ketika regresi linear itu kita bisa lihat dia apakah membentuk garis atau enggak disini dia tidak membentuk garis misalnya kalau membentuk garis kalau di bawah kalau di base 1 dia di bawah di base 2 naik naik jadi membentuk garis ke atas dan bisa kita regresikan itu akan membentuk pattern untuk ngecek nya gimana lihat ada pattern atau enggak tinggal kita cek dari R square nya kalau di regresi ini lihat R square nya tinggi atau enggak tinggi berarti dia membentuk garis disini dia tidak membentuk garis sehingga kita bisa simpulkan dia independen antara batch sama residual begitu juga extrusion dengan residual juga dia tidak ada pengaruh residual itu error ya residual itu error ada pertanyaan mungkin atau enggak jelas Pak Komar enggak ada aman ini sudah kita bahas 1 lawan 2 1 lawan 3 tadi ini additive model tidak ada interaksi between treatment and block jadi kita asumsikan ini kalau ada interaksi nanti perlu kita bahas di chapter-chapter berikutnya ada pertanyaan tidak kalau tidak tidak ada coba kita recap sedikit Firzandi kenapa kita perlu capek-capek belajar blocking Firzandi supaya supaya menghilangkan pengaruhnya pak pengaruh apa pengaruhnya apa pengaruh nusen spektra nusen spektra ya supaya menghilangkan pengaruh nusen spektra Zikria kecil kecil suaranya coba deketin mic-nya halo nah itu nusen factor itu ada yang controllable ada yang uncontrollable maksudnya apa yang controllable itu yang bisa kita kontrol yang uncontrollable itu yang tidak bisa gitu misalkan kayak apa ya kayak misalkan kayak cuaca gitu kayak gitu gitu sih pak ya ada yang bisa kita kontrol jadi dalam eksperimen itu bisa kita kontrol nih ya orangnya bisa kita ganti-ganti toolnya bisa kita ganti-ganti batchnya bisa kita ganti-ganti itu controllable Zahra Amira halo pak ya nusen factor itu ada yang non sama unknown maksudnya apa kalau yang non itu dia nusen nusen factornya itu diketahui kalau unknown itu gak diketahui kalau buat buat yang unknown sama uncontrollable itu biasanya pakai randomize yang bener iya pak tadi pak bilang oh iya unknown sama uncontrollable itu randomize randomization maksudnya iya pak itu bener dengan randomization kalau non sama controllable pakai apa pakai blocking pakai blocking karena kita bisa ngatur di eksperimen kalau non uncontrollable pakai covariance mungkin gak unknown controllable enggak pak kayaknya kenapa gak mungkin Zahra unknown controllable mungkin gak karena gak diketahui pak mau dikontrol juga bingung apa yang mau dikontrol iya 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 betul iya betul setuju baik lanjut ke Shifa Shifa coba tolong anda jelaskan ini SS total sama dengan apa ini konsep apa Shifa jadi kalau ini dalam eksperimen SS totalnya itu bakal dipengaruhi sama yang pertama ada variasi treatment terus variasi karena bloksnya tadi sama yang terakhir variasi karena natural SS apa variasi semof oke terus bawahnya apa ini Shifa itu tadi yang ini gak Shifa apa degrees of freedom nya jadi ntar SS nya dibagi sama degrees of freedom kenapa perlu kita bagi Shifa kenapa ya Pak karena bisa jadi jumlah bloknya banyak ya gak adil dong bandingin misalnya treatmentnya 4 jumlah bloknya ada 10 gitu jadi kita cari rata-ratanya kita membandingkan rata-ratanya oke oke terakhir mungkin ya atau udah capek nih kayaknya udah capek deh gue juga udah capek baik gitu aja kira-kira ada pertanyaan kalau gak ada kita akhiri mudah-mudahan anda terhibur ya di sinetron kali ini jangan lupa ada kuis nanti malam jam jam berapa Raya kuisnya jam tadi 20 15 gak sih Pak Musa ya jangan lupa ya jangan tidur dulu mau izin nanya Pak nanya ya boleh nanya yang tentang kuis ini itu itu dia 20 15 langsung mulai 30 menit atau kayak baru dibuka aja terus bisa di time-nya setelah 20 15 gitu Pak ya itu dibuka 20 15 dan cuma sampai 20 45 gue juga gak tau sih gue bukan student belum pernah apa ngerjain ya jadi kayaknya 20 45 ditutup gitu terus sama paling mau nanya dikit sih Pak itu yang 10 soal kira-kira teori semua atau ada hitungan Pak biar bisa siap-siap gitu ngitung kayaknya enggak ya tapi menerjemahkan atau menerjemahkan hasil output dari software ataupun dari oke 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 Pak jangan lupa nanti malam sampai jumpa lagi di sinetron ini saya tahu Anda sudah capek udah bosen makin gak jelas ya kelas saya ini makin lama kelamaan mudah-mudahan doa Anda terkabul bahwa saya tidak mengajar lagi di kelas-kelas berikutnya gitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak